Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Di channel Abang tentunya Di channel Wawon Di video kali ini Gue akan Mencoba tutorial Ulang Karena ini versi Nemo Terbaru Versi 2.1.18 Oke Jadi di video kali ini Gue akan Membuat ulang Membuat ulang Tutorial Cara mirroring Menggunakan handphone android Tanpa Kabel guys Tentunya kita memakai Yang namanya OBS Nemo PC Streamer Tentunya dengan versi yang terbaru Yaitu Versi 2.1.18 Itu yang terbaru ya Oke Jadi Yang baru menemukan channelnya Abang Jangan lupa Kalian Subscribe channelnya Abang Like Comment Dan Tekan lonceng notifikasinya Guys Agar kalian bisa Mengikuti Video-video Terbaru Di channelnya Abang Tentunya Tentunya Jadi Bila kalian Yang mau Berlangganan Di channelnya Abang Kalian bisa Langsung saja Tekan Link Ada di deskripsi Atau Kalian bisa langsung Lihat Cara gabung Kalian bisa Tekan Gabung Nanti ada Nominal Nominal Pembayarannya Guys Jadi ada level-levelnya Oke Kita langsung saja Ke videonya Guys Oke Oke Guys Jadi Pertama-tama Adalah Kalian harus Men-download Mimo PC Streamer Gimana sih caranya Download Mimo PC Streamer Sebenarnya Kalian bisa Melihat Video-videonya Abang Yang sebelum-sebelumnya Cuma Kita akan Praktekin lagi Gimana sih caranya Oke Pertama-tama Kalian harus Buka yang namanya Google Chrome Google Chrome Atau Verovok Atau Yang lain Yang penting Kalian bisa Download Terus Kalian Ketik Guys Ketik Bentar ya Mimo TV Gitu aja Mimo TV Baru kalian Enter Setelah Kalian Enter Nanti Ada Keluar Yang Apa Ya Di Browser Ini Mimo TV Proposional Lagi Live Streaming Platform Jadi Kalian Langsung Klik Setelah Kalian Klik Kalian Lihat Kursor Nya Bang Jadi Kita Kemulai Live Streaming Jadi Kita Langsung Klik Ke Streamer PC Guys Oke Streamer PC Kita Klik Masih Loading Kita Tunggu Nah Setelah Seperti ini Guys Jadi Teman-teman Banyak yang terkecoh Guys Kadang-kadang Teman Malah Download Yang Undo OBS Ini Salah Sebenernya Kita Harus Undo Ini Guys Undo Nemo TV Studio Guys Oke Kita Klik Nah Nanti Dia Otomatis Kalian Bisa Lihat Di Pojok Kiri Bawah Ya Nah Ini Dia Men Download 146 MB Oke Setelah Kalian Download Nanti Kalian Langsung Saja Install Di Biasanya Dia Di Download Biasanya Biasanya Nanti Dia Akan Muncul Disini Ya Oke Setelah Kalian Install Setelah Kalian Login Login Pake Nomor HP Kalian Atau Kalian Daftar Baru Pake Nomor HP Kalian Setelah Itu Contohnya Seperti Ini Contohnya Jadi Kalau Kita Masuk Tampilannya Seperti Ini Jadi Kita Akan Rubah Kalau Kita Indonesia Berarti Kita Masuk Di Plus Oh Langsung Masuk Guys Tadi Loh Apa Tadi Loading Ya Jadi Gue Gue Ulangin Eh Sebentar Gue Akan Lockout Dulu Biar Teman Teman Ini Bisa Ya Jadi Kita Cari Plus 62 Guys Kita Ketik Ya Plus 62 Kita Cari Langsung Cari Kita Indonesia Indonesia Aneh Guys Jadi Kita Masukkan Nomor Telepon Kita Oke Oke Kita Langsung Join Guys Nah Jadi Tampilannya Seperti Ini Guys Langsung Langsung Otomatis Masuk Terus Langkah Selanjutnya Disini Adalah Versi Yang Terbaru Sebelum Sebelum Itu Abang Sudah Buat Sudah Terlalu Lama Sudah Di Bulan Maret Kemarin Jadi Abang Update Di Bulan September Karena Dia Ada Menu Terbaru Untuk Kita Mirroring Tanpa Kabel Jadi Kita Langsung Saja Kalian Lihat Kursor Nya Abang Jadi Kalian Masuk Ke Proyeksi Telepon Jadi Guys Ini Peringatannya Jadi Kalau Kalian Download Ini Tampilannya Tampilan Tengahnya Tidak Seperti Ini Nah Tidak Bisa Masuk Dan Loading Config Terus Atau Atau Menunggu Itu Itu Permasalahannya Adalah VC Ranteng 140 Atau MS VC 140 Guys Itu Ada Di Tutorialnya Abang Gimana Cara Mengatasinya Jadi Kalian Kalau Mau Bertanya Langsung Juga Boleh DM Jadi Kita Langsung Klik Proyeksi Ponsel Nah Disini Guys Untuk Android Kita Android Jadi Kita Pakai Android Disini Abang Akan Menjelaskan Sedikit Kita Memakai Kodi QR Jadi Kodi QR Ada Dua Ada Audio Dari PC Ada Audio Dari Telepon Nah Kalau Kita Mirroring Pake Audio Dari PC Berarti Kalian Harus Siapkan Mic Jadi Kalian Kalau Mau Mic Apa Ya Mau Suara Kalian Terdengar Di Live Streaming Kalian Harus Ada Tambahan Yang Namanya Itu Mic Kalau Kalian Ada Tambahannya Mic Kalian Bisa Mengatur Matikan Mic Atau Hidupkan Mic Mau Bisu Atau Kalian Bisa Ngomong Jadi Kalau Untuk Audio Dari Telepon Jadi Suara Game Sama Suara Kita Sudah Jadi Satu Jadi Tidak Bisa Dimatikan Nah Itu Untuk Audio Dari Telepon Jadi Disini Kita Memakai Audio Dari Telepon Saja Oke Itu Penjelasan Yang Untuk Kode QR Jadi Untuk Koneksi Kabel Nah Ini Sama Mau Audio Dari PC Atau Audio Dari Telepon Cuma Koneksi Kabel Ini Kalian Harus Mematikan Yang Namanya USB Debugging Itu Ada Tutorial Abang Cara Memakai Koneksi Pake Kabel Berhubung Kita Disini Tidak Menggunakan Kabel Kita Akan Menggunakan Yang Namanya Koneksi Kode QR Guys Oke Disini Terangin Lagi Disini Versi 2.1.18 Oke Kita Langsung Saja Lanjut Nah Setelah Lanjut Gini Ada Kode QR Seperti Ini Jadi Sebelum Kalian Scan Biasanya Kalian Harus Apa Harus Mematikan Virus Yang Namanya Virus Viriwell Defender Guys Oke Kita Langsung Saja Masuk Ke Nah Jadi Ini Guys Abang Lihatkan Jadi Kita Masuk Ke Viriwell Dan Necrop Protection Nah Disini Kalian Matikan Yang Di Belakangnya Ada Tulisan Active Guys Active Jadi Kalau Yang Di Privat Active Berarti Kalian Matikan Yang Di Privat Saja Kalau Publik Yang Active Kalian Matikan Yang Active Nah Kita Klik Terus Masuk Ke Microsoft Defender Viriwell Jadi Kalian Off Dulu Untuk Sementara Waktu Baru Kalian Minkan Saja Nah Setelah Ini Guys Kalian Jangan Lupa Antara Handphone Dengan Laptop Atau PC Kalian Harus Sudah Satu Koneksi Maksudnya Satu Koneksi Satu Jaringan Misalkan Kita Pake Indihome Kita Yang Dari Laptop Pake Indihome Dan Dari Handphone Juga Pake Indihome Harus Satu Jaringan Kita Langsung Saja Bila Kode Key Sudah Terbuka Kalian Langsung Saja Download Nemo PC Streamer Yang Warah Merah Ini Bisa Kalian Lihat Gue Disini Memakai HP Vivo HP Lama Sudah Pecah Pecah Jadi Kita Langsung Saja Klik Nemo TV Oke Berhasil Login Disini Kalian Sebelum Melakukan Scan Kalian 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 Harus Pilih Dulu Game Apa Ya Ininya Ya Game Apa Nah Kita Pilih Game Nya Dulu Mau Game Free Fire Mobile Legends Atau Sebagainya Guys Nanti Kalian Pilih Sajanya Disini Abang Pilih Mobile Legends Terus Untuk Resolusinya Sudah Otomatis Jangan Dipas Rubah Rubah Biar In Saja Oke Nanti Kita Akan Setting Di Di OBS Ini Guys Untuk Menentukan Resolusinya Berapa Kalau Laptop Kalian Bagus Nanti Kita Bisa Naikkan Tapi Kalau Sedang Kita Bisa Sedangkan Kalau Low Kita Bisa Lohkan Oke Terus Kita Langsung Saja Ke Bentar Jadi Kita Langsung Saja Ke Kotak Yang Min Ini Guys Untuk Scan Code QR Jadi Setelah Itu Kita Scan Saja Langsung Guys Nah Disini Tampilannya Seperti Ini Koneksi Jaringan Normal Klik Tombol Untuk Memulai Memproyeksikan Kita Mulai Transmisi Guys Kita Klik Oke Kita Tunggu Nah Sudah Berhasil Guys Jadi Kita Kembali Ke Desktop Nah Ini Guys Oke Nah Disini Ya Disini Kita Lihat Ada Dua Audio Audio Mixer Jadi Kita Matikan Salah Satu Saja Nah Biar Suaranya Tidak Ter Double Double Ya Atau Mau Yang Mediasore Ini Guys Nah Ini Jadi Suara Game Suara Apapun Disini Akan Masuk Ke Lab Streaming Kamu Oke Jadi Guys Abang Ingatkan Sekali Lagi Disini Memang Kita Delay Sedikit Ya Oke Kita Memang Delay Sedikit Karena Kita Mirroring Tanpa Kabel Tanpa Elgato Atau Escape Oke Tapi Di Lab Streaming Dia Tidak Berpengar Oke Oke Kita Delay Disini Tapi Di Live Streaming Dia Serial Oke 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 Guys Mungkin Video Tadi Semoga Bermanfaat Ya Bagi Teman Teman Yang Baru Melakukan Live Streaming Di Nemo TV Guys Karena Nemo TV Ini Adalah Pusat Streamer Yang Terbaik Untuk Saat Ini Tentunya Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Bila Ada Yang Ditanyakan Bisa Berkomentar Di Kolom Komentar Oke Kita Berjumpa Lagi Di Next Video Bye Bye Bye